4 Desa yang ada di Kecamatan Tabir dan Margotabir dilanda banjir setinggi 50 cm. Banjir yang terjadi sejak kemarin akibat mulapnya Sungai Mensango dan tingginya curah hujan di kedua kecamatan tersebut. Dari 4 desa yaitu Desa Sumber Agung, Desa Lubuk Bumbun, Desa Kandang, dan Desa Koto Rayo. Sebanyak 400 rumah terendam banjir, bahkan kini debit air yang diakibatkan banjir semakin tinggi. Meski dilanda banjir, warga yang rumahnya terkena banjir kini masih tetap bertahan di rumah mereka masing-masing. Warga menilai banjir yang melanda desanya adalah banjir musiman yang setiap tahun datang. Warga berharap pemerintah segera turun untuk memberi bantuan dan mengatasi masalah banjir yang setiap tahunnya melanda kecamatan Tabir dan sekitarnya. Dari Merangin, Jeff Rizal melaporkan.